Dalam rangka mengwujudkan pemilu damai 2024, Pol Dariau melalui ditelantas Pol Dariau menggelar deklarasi tertib berlalu lintas bersama stakeholder terkait. Komitmen deklarasi tertib berlalu lintas tersebut diikuti penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan unsur Forkopim Dariau. Deklarasi yang digelar di Jalan Gajah Mada minggu pagi diikuti ribuan peserta dan berbagai klub motor di Riau. Berbagai upaya dan strategi dalam mengwujudkan pemilu damai 2024, Pol Dariau dan jajaran terus merakukan langkah-langkah strategis. Diantaranya dengan menggelar deklarasi keselamatan berlalu lintas di Jalan Raya. Deklarasi yang digelar di Jalan Gajah Mada pekan baru diikuti penyelenggara pemilu, peserta pemilu, unsur Forkopim Dariau, dan stakeholder terkait. Deklarasi tertib berlalu lintas tersebut sebagai upaya Pol Dariau untuk mengajak dan menekankan kepada seluruh simpatisan dan para pendukung partai politik untuk tertib berlalu lintas pada saat mengikuti tahapan kampanye akbar yang akan digelar mulai tanggal 21 Januari 2024. Kapol Dariau mengimbau kepada seluruh pihak, khususnya partai politik, untuk mengingatkan kepada seluruh simpatisan dan pendukung untuk tertib berlalu lintas, diantaranya dengan tidak menggunakan kenal pot brong, menggunakan mobil bak terbuka dan melawan arus di jalanan yang bisa menyebabkan kecelakaan dan membahayakan keselamatan berlalu lintas. Pertama, dalam jadwal KPU, hari pertama kampanye rapat umum artinya terbuka. Dapat mengumpulkan masa di ruang terbuka, tidak mungkin masa itu datang tiba-tiba langsung dari atas itu. Dia menggunakan fasilitas jalan, dan fasilitas jalan itu adalah jalan buling, sehingga pengguna jalan lain banyak. Dan juga mungkin, tidak mungkin juga menggunakan bis saja, ada yang menggunakan bus, ada yang menggunakan truk, ada yang menggunakan mobil, lorodampak, banyak yang menggunakan kerjaan bermotor. Kita lihat di sana-sini banyak pelanggaran-pelanggaran, ada juga kecelakaan dan ada konflik. Oleh karena itu, kami semua berpembina menginisiasi, bahwa hari ini kita ajak teman-teman dari partai politik, simpatisan, relawan, andar bu, seluruhnya mendeklarasikan. Kampanye tersebut berlalu lintas, berkeselamatan dengan orang-orang, menunjukkan kegunaan yang dapat. Tidak ada yang mengalukan prom, tidak ada yang tidak pakai helm, memberitahu, tetapi jangan juga hanya reaktif. Maksudnya, polisi dan TNI hadir pada saat sudah ada pelanggaran. Tadi sudah saya sampaikan bahwa, tolong teman-teman dari partai politik, simpatisan, relawan, andar bu, dan sebagainya jemput bola. Mereka mendidik, mengedukasi semua masa yang ikut kampanye, agar mereka melakukan kampanye yang tertib, damai, dan kondisi. Kegiatan deklarasi ditandai dengan penanda tanganan komitmen bersama partai politik, penyelenggara pemilu, dan unsur Forkopimda untuk mendukung tertib lalu lintas menuju pemilu damai 2024. Pada acara deklarasi, juga digelar simulasi uji praktek surat izin mengemudi atau SIM, serta dimeriahkan atraksi dan aksi poluan dengan motor gede.